Intro Pemirsa Anda kembali menyaksikan Breaking News bersama saya Bernadetta Ginting Pemirsa hingga pagi hari ini gempa susulan masih terus terjadi di kawasan Cianjur, Jawa Barat Apa sebenarnya yang mengakibatkan gempa susulan ini masih terus terjadi? Kita akan membahasnya bersama Amin Widodo, peneliti senior mitigasi kebencanaan Institut Teknologi 10 November Selamat pagi Pak Amin Selamat pagi Mbak Baik, Pak Amin hingga pagi hari ini masih terjadi beberapa kali gempa susulan Jika kita melihat dari rentetan kasus bencana gempa ini dari hari Senin hingga sekarang Dan kontur dari daerah Cianjur sendiri, apa yang mengakibatkan gempa susulan ini bisa berkali-kali terjadi Pak? Jadi gempa tadi kan terjadi karena ada pergeseran di dalam tanah sana Nah di kedalaman 10 km lah lebih Nah pergeseran itu sama sampai dia terjadi putus Demikian pergeseran tadi putus Ini sama seperti kita memutuskan penggaris Mika itu Begitu penggaris Mika itu kita putuskan dia Masih ada ketarang terus-terus sampai nanti dia berhenti Nah logikanya seperti itu Jadi ini karena masih didorong terus ya Jadi masih menunggu sampai nantinya berkurang Kayaknya memang lebih kepada dampaknya seperti itu ya Pak ya Jika kita lihat sendiri ini kerusakannya cukup parah Kalau untuk gempa kali ini apa saja faktor yang membuat dampak dari gempa ini cukup besar? Jadi pertama itu karena pusat gempanya sendiri tadi ada di kota Ada di bawah kita istilahnya Biasanya kan yang kita dengar kan ada di tengah laut jarak 200 km dari sana seperti itu Nah yang pertama itu karena dia ada di bawah kita dan dangkal Statusnya itu dangkal karena dia di 10 km Sehingga energi yang dilepaskan itu menjadi sangat besar Nah tapi ini juga dikarenakan kondisi tanahnya juga Termasuk tanah yang istilahnya itu sangat lapuk demikian Yang ketiga itu karena kondisi dari bangunannya sendiri Nah jadi ada 3 tadi ada gempa nya sendiri Ada tanahnya sendiri Ada bangunannya sendiri Jadi ini yang menyebabkan maka kerusakan itu menjadi sangat besar Apalagi ada dampak domino yang lain yaitu adalah longsor Tadi karena dia ada di daerah topografi kemiringan yang tinggi Maka itu kemungkinan terjadi bencana longsor itu sangat besar Jadi ada 3 hal tadi Kalau untuk sesat aktif sendiri di Pulau Jawa ini Bagaimana Bapak untuk daerah-daerah yang berpotensi gempa boleh dijelaskan? Jadi kita bisa belajar banyak dari sini Belajar untuk di tempat yang lain Karena kenapa Di dekat Cianjur itu ada sesar cimandiri yang sudah Sudah dipublikasikan oleh pusat studi gempa nasional Jadi disitu ada sesar cimandiri Tapi yang terjadi kemarin itu Sekitar 10 atau 12 kilo dari sesar cimandiri Jadi ini kayaknya ada sistem sendiri Jadi memang ini menunjukkan bahwa Wah ini memang harus dibuat lagi nih Peta lagi calur sesar disitu Jadi seperti itu Nah ini juga bisa dipakai untuk belajar di tempat-tempat yang lain Misalnya di Jakarta Di sebelah selatan Jakarta Di Bogor itu ada Patan Baribis yang panjang juga Itu juga atau di Bandung ada patan Lembang Sesar Lembang Terus kemudian ada Subang Sesar Subang Cirebon Semarang Sampai di Surabaya juga ada Jadi ini waktunya setiap daerah tadi Itu mempelajari terkait dengan sesar-sesar itu Bukan mempelajari meneliti dengan detail Seperti tadi Gempanya nanti maksimumnya berapa disitu Kemudian jenis tanahnya kayak apa Terus rumah-rumahnya kayak apa Nah kalau nanti sama seperti yang ada di Cianjur Berarti nanti akan terjadi hal yang sama Jadi kira-kira seperti itu Oke Soalnya tadi Bapak mengatakan Perlu adanya penelitian atau pengkajian lebih lanjut Antisipasi lainnya apa Bapak yang bisa untuk meminimalisir dampak dari gempa Karena kita tahu gempa ini tidak bisa diprediksi kapan terjadi Makanya tadi dari buku Dari hasil penelitiannya pusat studi gempa nasional tadi Bisa diacu karena disitu di gambar tadi yang saya kirim juga tadi Sebetulnya disitu ada maksimum gempanya berapa Misalnya tertulis 6,5 Artinya apa berarti Bangunan yang ada disitu Baik bangunan secara fisik maupun fondasinya Harus mengikuti magnetut 6,5 tadi Sehingga bangunan itu tidak akan roboh Kalau terkena gempa tadi Jadi harus beradaptasi dengan gempa terbesar Jangan dari situ Dan juga tidak lupa ini Kalau kita belajar dari Cianjur tadi kan Sebagian masyarakatnya kan seperti panik dan lain sebagainya Nah ini terjadi karena mereka tidak paham terkait dengan kegempa itu Mereka harus bagaimana itu Nah itu artinya apa Kita juga harus ada edukasi terus-menerus kepada masyarakat Yang ada di sekitar sesar tadi Oke Bapak Sebelumnya sempat terjadi perbedaan data Antara BNPB dan kepolisian Serta Pemda Apakah ini hal yang biasa Atau Anda memiliki pandangan khusus all ini? Ya maksudnya biasa Soalnya itu kan ada di kedalaman jauh Sehingga orang yang punya persepsi sendiri-sendiri Tidak apa-apa Tapi intinya ada gempa di situ Ada gempa Besar dan merusak Itu yang harus dipikirkan Dan kalau itu jauh dari sesar Cimandiri sendiri Sampai 12 kilo tadi Berarti itu adalah sistem sendiri Jadi ini dari pemerintah Cianjur sendiri Ataupun nanti nasional BNPB Ini harus memetakan Jalurnya seberapa jauh ini Sepanjang berapa kilo Nah itu kan harus dibuat juga Oke Berarti walaupun ada perbedaan Tapi lebih kepada kita sekarang Fokusnya bagaimana mengatasi Dampak dari gempa ini Kita kembali lagi Bapak Terkait dengan Anda Sempat mengatakan bahwa Banyak sekali masyarakat di Indonesia Yang kurang paham Bagaimana hal yang harus diambil Ketika terjadi gempa Selain dari sosialisasi dan edukasi Apa saja langkah-langkah konkret Yang bisa kita lakukan Agar masyarakat pengetahuan terhadap Bagaimana menghadapi gempa ini Lebih merata Pak Jadi mungkin ini memang harus dipahami Oleh semua orang Dari hasil survei Dari hasil survei tahun 1995 Di Jepang itu Bahwa masyarakat yang bisa selamat Dari gempa itu Pada waktu ditanya itu Ada 35% Karena mereka berpengetahuan Terkait dengan gempa itu sendiri Setiap individu tadi Dan yang kedua Ada 32% Keluarganya juga tahu Terus yang ketiga itu 28% itu Masyarakat yang sekitarnya Tetangga juga tahu Nah Yang selamat itu adalah itu Jadi berpengetahuan tadi Artinya karena pengetahuan itu Apa namanya Sosialisasi itu Tidak seperti mudah Seperti membalik tangan gitu Jadi harus memang proses Ada secara terstruktur Masif dan Istilahnya terpantau Seperti itu Nah ini memang panjang Perisiwa yang panjang Jadi karena perisiwa budaya Jadi prosesnya panjang Pengetahuan dasar apa Yang harus kita miliki Terhadap kebencanaan ini Pak Jadi kalau misalnya ini Gempa Gempa itu kan Sebenarnya gempa itu Harus dipahami Tidak membunuh Yang membunuh apa Jadi kita bisa melihat Rumahnya Jadi begitu Jadi mereka harus dipahamkan itu Rumahnya Kemudian Ternyata gempa juga bisa Membuat longsor Longsor Jadi mereka juga harus paham itu Gempa kalau di pantai Juga bisa menimbulkan tsunami Kemudian Gempa di tempat tertentu Bisa menimbulkan juga Likwifaksi Nah itu juga harus dipahami Jadi Itu harus diomongkan terus-menerus Jika mereka Apa namanya Tak paham tentang itu Tapi yang satu hal yang sangat penting Yang mendasar itu Adalah Begitu ada gempa Maka kita harus drop Tadi Turun Bersembunyi di bawah meja Dan memegang Kaki meja tadi Tapi kalau kita dekat pintu Kita memang harus lari keluar Segera Jadi memang demikian SOP-nya Dan itu Mesinnya ini harus Dipahami oleh semua orang Jadi harus drop Cover And hold Jadi seperti itu Jadi turun Berlindung di bawah meja Terus Apa namanya Perpegangan Setelah gempa selesai Baru keluar Tapi kalau itu dekat pintu Bisa langsung keluar Jadi seperti itu Bagaimana dengan yang saat Terjadi gempa Berada pada Ketinggian Lantai gitu Lantai 22 Contohnya Apakah lebih baik Diam Terlebih dahulu Atau langsung turun Menggunakan tangga darurat Pertama memang Kalau bisa Itu tadi Drop cover and hold Jadi istilahnya Berlindung dulu Setelah nanti Gempa-nya selesai Baru turun Ini kenapa Demikian Karena gempa itu Ada tiga Dari goncangannya Itu adalah Secara Seperti ini Bergeraknya seperti ini Terus yang kedua Itu yang begini Ada yang membuat Semua itu bergoyang Yang ketiga itu Bisa melemparkan kita Kelomba perlukaan Jadi kita bisa Terdorong Begitu Jadi kalau kita Memaksa Pada waktu goncangan itu Kita turun Di tangga itu Kita bisa Terdorong Dan itu bisa Bertukurkan Dan itu bisa menjadi panik Seperti itu Baik, berarti yang pertama Harus disadari adalah Tidak boleh panik Dan paham pengetahuan dasar Pada saat terjadi gempa Selain tadi Edukasi kepada masyarakat Sistem yang ideal Dalam penanggulangan bencana Yang mungkin bisa diadaptasi Atau diberikan saran Kepada BMKG Bagaimana Bapak? BMKG juga selalu Membudayakan hal yang Saya omongkan tadi Jadi mereka juga Sama seperti itu Tapi yang Sekarang itu Kalau BM BNPP ya BMKG BNPP itu Memang tugasnya Begitu Membudaya edukasi tadi Tapi untuk BNPP BNPP ataupun pemerintah BBWD Di Tianjur Mestinya ini nanti Setelah ini nanti Ada satu peta Ada jalur sesar tadi Jadi jarak berapa Yang boleh dihuni Jangan sampai disesarnya tadi Mungkin hanya sekitar berapa meter Dari situ baru ada penghuni Dan itu pun Nanti harus ada aturan Rumahnya harus bagaimana Terhadap Gempa terbesar tadi Jadi ada aturan disitu Sudah mulai Itu Apaanah Diperlakuan bersama dengan Izin mendirikan bangunan Jadi dia harus Mengikuti aturan Tahan Gempa Baik Untuk lokasi Pengungsian sendiri Ini jarak aman Dari berapa kilometer Bapak Dari area yang terdapat Gempa Kita melihat Kemarin Dari badan biologi Sudah turun ke sana Dan itu memang Depoksi dia Nantinya Dia akan memetakan Jalur sesar tadi Kemudian Memetakan Jalur yang rawan Longsor juga Nantinya Kan ini Nanti akan Direlokasi sementara Misalnya ditempatkan Di tempat yang aman tadi Tidak kelongsoran Tidak kena gempa Tidak kena banjir Jadi seperti itu Jadi itu Tupoksinnya Badan biologi Untuk melakukan Pemetaan Kawasan yang rawan Dan tidak rawan tadi Sehingga mereka bisa Ditempatkan di Pada waktu Relokasi tadi Itu Bukan relokasi Mungkin apa namanya Pengusian sementara itu Mereka aman Baik Baik Pak Amin Kita akan membahas Lebih dalam lagi Terkait bagaimana Mitigasi yang tepat Dan juga penanggulangan Terhadap bencana gempa Cianjur Kita akan Jedah terlebih dahulu Jangan kemana-mana Pemirsa Tetaplah di Breaking News Terima kasih telah menonton